Ikan koi diberi pakan untuk merangsang pertumbuhannya, meningkatkan warna tubuh, dan juga menjaga kesehatannya. Ikan koi juga memiliki fungsi metabolisme yang baik. Untuk itu, berikut 4 makanan ikan koi yang bisa mempercepat pertumbuhannya. Cacing sutra untuk menambah protein Cacing sutra merupakan makan alami ikan koi yang sangat bagus. Di dalam cacing sutra terkandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan koi. Salah satu nutrisinya protein yang memiliki asam amino, sehingga ikan bisa menghasilkan sel telur dan sperma yang berkualitas baik. Ikan yang kekurangan protein tentunya akan terhambat pertumbuhannya dan juga menyebabkan deformasi tulang belakang. Roti mengandung karbohidrat tinggi Roti memang mengandung kadar karbohidrat yang cukup tinggi. Karbohidrat diperlukan untuk pembentukan energi sebagai metabolisme dari ikan koi. Kandungan karbohidrat dapat mempercepat pertumbuhan ikan, tetapi jangan terlalu berlebihan dalam pemberian roti. Sebab dapat menyebabkan menurunnya kemampuan hati untuk menyimpan glikogen. Jadi, pemberian roti untuk sekedar pakan alternatif saja. Ganggang memberikan kecerahan warna Ganggang hijau biasanya mudah ditemui dan terdapat pada bagian dasar kolam. Ganggang hijau diberikan sebab terbukti mengandung banyak karoten yang bermanfaat untuk memberikan kecerahan warna tubuhnya. Namun jangan memberikan terlalu banyak, sebab itu akan menghasilkan pigment putih pada tubuh ikan, sehingga warna ikan malah berubah merah muda. Udang air asin Udang air asin dapat meningkatkan metabolisme. Ikan koi juga termasuk hewan omnivora, itu artinya ikan bisa memakan apa saja yang diberikan. Mahluk hidup omnivora membutuhkan protein yang cukup. Udang air asin bisa jadi alternatif pilihan tepat, sebab memiliki kandungan nutrisi yang baik. Terlebih untuk ikan koi yang baru menetas, pasti membutuhkan protein tambahan. Sedangkan ikan koi dewasa butuh di musim panas saat metabolisme mereka sedang cepat dan sangat aktif. Terima kasih telah menonton!